Intro Selamat pagi pemirsa dan sahabat Megasuara Kembali kita bertemu di Info UG Yang biasa anda simak di 8 stasiun radio Megasuara Network Bogor, Serang, Sukabumi, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, Kota Perak, Yogyakarta UG Radio, UG TV dan MGS TV Oke saat ini kita langsung terhubung ya dengan narasumber dan juga host Info Gunadharma seperti biasanya Dan sekarang kayaknya seru banget di pagi ini langsung ada di UG Technopark Cikalong Ada Alvin Permadi di sana, selamat pagi Alvin Liana Waduh segar banget nih Alvin Nampaknya cuacanya pagi ini mendukung di sana ya Di UG Technopark Sangat nak, cerah Waduh Tampak jogging dulu sebelum siaran Alvin Tadi kejebak macet Pas ana siaran Dari jam 5 Nyampe-nyampe ke Cianjur Cikalong Itu jam 8.15an Luar biasa mungkin karena antusiasme 5 selepas arus mudik dan arus balik lebaran ya Alvin ya Masih berasa Baik kalau gitu Alvin nampaknya sudah siap ya dengan narasumber kita Ini yang udah ada di sana bakalan menarik sepertinya ya bahasan di pagi ini di Info UG Akan bersama siap Alvin Permadi di pagi ini Pagi hari ini narasumber kita dari Deputi Wakil Rektor 3 Universitas Gunadharma Dan biasanya Deputi Wakil Rektor 3 ini membidangi tentang kemahasiswaan biasanya Oke baik Nah pasti perbincangannya cukup menarik Kalau gitu kita langsung saja pemirsa dan sahabat Megasuara Untuk kita simak acara Info UG kali ini Silahkan Alvin Oke baik terima kasih Ana Deliana Dan juga selamat pagi teman-teman yang ada di 7 stasiun Radio Megasuara Network Kemudian juga di UG Radio Selamat pagi menjelang siang juga untuk teman-teman yang ada di MGS TV Sukabumi Kemudian juga UG TV yang ada di Jabotabek Pagi hari ini kita langsung berada di UG Teknopak di Cikalong Cianjur Dan narasumber kita ini ada Bapak Dr. Endika Perdana HTMM Beliau ini adalah Deputi Wakil Rektor 3 Universitas Gunadharma Apa kabar Pak Endika? Baik sehat Alhamdulillah Ladi disebutkan benar gak sih kalau saya katakan bahwasannya Deputi Wakil Rektor 3 itu biasanya membidangi atau membawahi Atau bertugas di bidang kemahasiswaan Benar? Ya kurang lebih betul sekali Baik Selaku Deputi Wakil Rektor 3 Universitas Gunadharma Kesehariannya apakah ngurusin mahasiswa Atau ada ngajar juga atau kegiatan-kegiatan lain Pak? Ya baik Kesehariannya tentu tetap ya Pekerjaan utamanya adalah mengajar tentunya Karena sebagai dosen saya juga harus pengajar Tentunya mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gunadharma Tentunya seperti itu Dan di satu sisi Di sisi lain saya juga bekerja sama dengan seluruh staff dan anggota tim dari bidang kemahasiswaan Untuk bisa membina para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Gunadharma Oke sebelum kita ngebahas tentang kemahasiswaan nih Pak Ya Kalau Pak Endike ini ngajar di Fakultas Ekonomi Betul Mata kuliah apa yang diajarkan nih Pak? Sebenarnya ada 4 dan 5 mata kuliah ya Tapi yang paling sering Banyak juga ternyata Tapi yang paling dominan itu adalah bank dan lembaga keuangan 1 dan 2 Oke Materi bank dan lembaga keuangan 1 dan 2 Oke terus? Itu materi tersebut itu diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswi di semester atau di tingkat 2 Semester 3 berarti ya Semester 3 dan semester 4 Itu ya saya disitu mengajar dan menerangkan kehidupan Bukan kehidupan, masalah ruang lingkup perbankan yang ada di Indonesia tentunya Luang lingkup perbankan Lalu kegiatan perbankan itu seperti apa gitu ya Nah di mahasiswa dan mahasiswi ini kan pasti sudah mengenal sih yang namanya bank Oh bank bentuknya seperti ini fisik bank ya seperti ini Tujuan bank itu kita mau ngapain sih kalau ke bank gitu ya Biasanya kan nabung gitu Nah ternyata setelah dipelajari lebih lanjut Di ruang lingkup perbankan itu banyak yang harus diketahui oleh para mahasiswa dan mahasiswi Buna Dharma nantinya Nah yang diantaranya kalau bank itu kan mereka menghimpun dana dari masyarakat Lalu menyalurkan dananya lagi ke masyarakat Jadi cara mereka menghimpun dana tentunya perbankan ini Nerima dana itu dari masyarakat yang mau menabung gitu ya Mengambil kegiatan simpanan seperti tabungan atau deposito gitu ya Lalu uang itu kan diterima oleh perbankan Diterima oleh salah satu bank gitu ya Lalu tapi uang tersebut kan tidak bisa diendapkan begitu saja oleh perbankan Karena perbankan harus mendapatkan penghasilan Caranya bagaimana untuk mendapatkan penghasilan Di suatu bank itu untuk mendapatkan penghasilan Tentunya dia harus bisa menyalurkan lagi uang masyarakat tadi yang menyimpan tadi di bank itu Cara untuk mendapatkan penghasilannya dari gap antara bunga yang diberikan ke masyarakat Melalui dana yang menghimpun Lalu dapat bank memberikan bunga juga Bank mendapatkan bunga dari orang yang menerima saluran dana dari perbankan Yaitu dengan kredit Jadi gampangnya misalnya mas Alvin nih ya Mas Alvin nabung di perbankan Buka deposito gitu ya Misalnya per tahun bunganya 5% misalnya Nah itu nanti ketika Berarti kan bank sudah mengeluarkan bunga nih selama setahun itu Totalnya 5% buat mas Alvin Berarti kan bank sudah ngeluarin tambahan 5% ya Mas Alvin Nah kalau bank tidak dapat nutupnya ini bagaimana Berarti kan dia rugi nanti 5% ya Jadi caranya bank itu harus menyalurkan dana Tadi uang yang dihimpun oleh mas Alvin Dengan cara menyalurkan merupa kredit atau pinjaman Jadi ada lagi seseorang yang mau pinjem uang ke bank dengan kredit gitu ya Nah kalau orang pinjem uang ke bank atau kredit kan berbacam-bacam ya Ada yang konsumtif, ada yang untuk kebutuhan hari-hari Itu kan bunganya tinggi ya Maksudnya pasti anggaplah bunganya mungkin 10% atau 11% Mungkin tiap perbankan berbeda-beda ya Baik yang swasta atau yang negeri Nah dari bank akan terima tuh bunga 10% atau 11% dari si nasabah yang satu Jadi kan ada selisih tuh ya Tadi bank udah ngasih 5% Tapi bank akan dapat bunga dari masyarakat Ada yang kredit itu 10% atau 11% Jadi kan ada selisih 5% atau 6% Nah disitulah Jadi sumber, salah satu sumber pemasukan perbankan Satu bank itu yang namanya spread based income Jadi selisih antara bunga pendapatan dengan bunga pengeluaran yang diberikan oleh perbankan Nah itu yang perlu mahasiswa dan mahasiswi secara umum Tahu nih kinerja bank-bank yang ada di Indonesia itu seperti apa Nah disamping itu pendapatan perbankan itu dari mana lagi sih gitu kan Biasanya pendapatan perbankan itu dari jasa-jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan Contohnya transfer Sekarang misalnya kita mau transfer ke suatu rekening seseorang atau ke teman atau ke orang tua Nah banknya kan berbeda nih misalnya banknya berbeda ya Pastikan itu akan dikenakan biaya transfer ya Misalnya berapa sekarang 6.500 Saya mau transfer 100 ribu jadi 106.500 6.500 itu menjadi sumber pendapatan bagi si bank itu sendiri Nah bayangkan jika satu hari ini ada berapa juta orang yang transfer tapi beda bank Dan nasabah di Indonesia tentunya kan banyak ya Jadi itu merupakan salah satu pendapatan Lalu jasa-jasa lainnya seperti misalnya kita Sekarang kan bank ini sudah terintegrasi nih Mas Alvin terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan hari-hari Contohnya misalnya mau beli pulsa gitu ya Atau mau bayar token listrik gitu ya Mungkin sekarang gampang aja ya Sekarang bisa pakai handphone, buka aplikasi perbankan Lalu kita beli token listrik disitu kan ada tuh fitur-fiturnya gitu ya Nah ketika kita misalnya mau beli token listrik seharga 100 ribu Ternyata nanti kita ngebayarnya nggak 100 ribu Kita ngebayarnya 101 atau 102 gitu ya Nah itu kan 100 ribu atau 2 ribu itu menjadi sumber pendapatan si banknya itu sendiri gitu Dan itu terjadi di Indonesia setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun Jadi salah satu pendapatan perbankan itu namanya fee based income Nah sekarang kalau misalnya terjadi yang namanya Ini kan banyak istilah kredit macet pak Ada yang misalnya saya pinjem uang ke bank Pak Endika misalnya Dengan jumlah misalnya 10 juta Ternyata saya ini kabur atau nggak bayar atau gitu Itu ada resiko atau merugikan bank itu sendiri? Ya tentunya pasti ya kalau misalnya ada nasabah yang melakukan kredit macet Tentunya akan terjadi fraud ke banknya itu sendiri Atau menjadi sebuah apa ya resiko yang akan diterima oleh perbankan Tapi pihak setiap perbankan ketika mau memberikan sebuah kredit ke nasabah gitu ya Itu pasti tentu perbankan harus melihat nih personality dari seseorang ini gitu ya Pertama mungkin biasanya perbankan akan melakukan BI checking BI checking itu ya kita dilihat tuh Kita pernah ada histori nggak melakukan kredit Tetapi kreditnya bagaimana nih Atau lancar kah atau macet kah atau sedang gitu Itu BI checking nanti bisa melihat disitu Itu pertama Kedua biasanya ada yang namanya dengan jaminan ya Kalau dengan kredit Tapi memang ada juga perbankan yang ngasih kredit tanpa anggunan Jadi kan ada tuh namanya KTA ya Kredit tanpa anggunan Nah kalau yang seperti itu gimana? Kalau yang ada jaminan ada anggunan enak ya Kalau misalnya ada nasabah yang kredit macet nggak bisa bayar Ya pasti bank akan mengambil jaminannya itu Lalu dia akan melelang ya melelang ke masyarakat Supaya aset yang disita tadi menjadi cairnya di fluid jadi bisa masuk ke bank lagi dananya Tapi kalau yang tanpa jaminan ini gimana? Nah yang tanpa jaminan biasanya KTA-KTA ini ya itu memang lebih ketat biasanya untuk seleksinya Lalu bunganya juga jauh lebih tinggi Jadi kalau memang tanpa jaminan ini bunganya jauh lebih tinggi daripada dengan kredit yang ada jaminannya Sehingga itu untuk mengantisipasi lah pihak perbankan Kalau misalnya ada nasabah-nasabah yang mau meminjamkan kredit Apa namanya? Kalau tanpa ada anggunan atau tanpa jaminan Jadi bank sebenarnya sudah antisipasi dan dia sudah selektif sih Pak Nah sekarang yang tadi Pak Endika jelaskan tentang BI checking Bank ini kan tidak hanya satu tidak hanya dua Ada bank, oke let's say bank BCA, bank BRI, bank Danabon, ada Mybank, ada Mandiri dan lain sebagainya Nah ada juga yang suka kita kredit motor atau mobil biasanya ada BCA juga BCA kredit, ada juga Adira, ada Wom Finance dan lain-lain sebagainya Kalau misalnya di Adira nih Pak, kita ngambil motor Ternyata kita sering telat atau kredit sering macet Nah pada saat kita lari ke bank, itu connect nggak Pak? Ya itu seharusnya sudah connect Sudah connect ya Pak? Jangan kan, itu kan lembaga keuangan juga ya, itu kan berarti leasing ya Lembaga keuangan Karena bank dan lembaga keuangan itu saling bersinergi satu sama lain Berkonek, sama seperti kalau rumah juga tuh KPR Itu mereka juga satu koneksi gitu Dan ditambah lagi dengan kartu kredit, itu pun juga connect ke semuanya Jadi BI checking itu memang sedetail itu ya Mas Alvin Untuk bisa mengecek dari salah satu nasabahnya Pernah melakukan apa di mana gitu ya Oh berarti itu ke detect ya Pak? Iya ke detect Datanya dari redditnya apa ini Betul, karena kan ketika kita misalnya ambil motor dari leasing gitu ya Tentu kan itu ada pembayaran yang melalui perbankan dong Misalnya bayarnya pakai bank apa, transfernya setiap bulan Itu kan ada pembayaran, jadi semua kerekam di situ Oke Mungkin bisa kasih tip nih Sebenarnya salah satunya saya juga BI checking Oh nggak apa-apa Ada teman-teman yang BI checking Nah ada tip khusus nggak dari Pak Endika Biar nama kita itu bagus Jadi setiap pengajuan tidak BI checking lah Aman, apalagi masih muda nih Kasian ya yang muda-muda ya Pak Iya, iya Ya tadi kembali lagi kalau misalnya ini pengetahuan saya ya Karena kalau terkait dengan BI checking Memang ini harus pakar dari perbankan langsung Tapi pengetahuan saya Ketika kita mau melakukan atau kredit tersebut Ambil kredit ya Ya pastikan kita ini sih ya Melihat kemampuan kita dulu ya Nah itu sih yang paling ambang ya Maksudnya kemampuan Iya, 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 iya Tahu, iya, iya Benar, benar Tapi nanti ketika Tapi kalau misalnya baru-baru yang muda-muda gitu Itu kemungkinan besarnya untuk diterima itu tinggi ya Karena kan tadi saya bilang Kalau yang muda gitu ya Pak ya Karena perbankan itu kan harus menyalurkan dana masyarakat nih Ke masyarakat lagi Salah satunya Iya, jadi kan dia nggak bisa nge-keep uang masyarakat yang nabung-nabung di suatu bank Didiemin aja tuh uangnya di bank Itu nggak boleh kan Karena dia kan harus menyalurkan dana ini supaya dapat bunga dari masyarakat Oke, oke, oke Jadi dapat penghasilan gitu kan sih bang Nah caranya ya tadi harus Apa bahasanya ya Ya sering-sering lah kasih kredit Terutama ke orang-orang yang misalnya Yang daftar BI checking-nya yang masih baik atau masih baru gitu ya Memang itu penuh resiko juga Karena kan kemampuan seseorang beda-beda ya Kalau misalnya untuk lakukan kredit Oke, baik Pak ini kan nanti kita lanjut masalah BI checking Soalnya ini beberapa banyak sekali pernah-pernah-pernah Pernah viral BI checking-BI checking Dan bagaimana cara mengembalikannya Bagaimana agar kita tidak BI checking dan lain sebagainya Nanti kita bahas lagi Pak ya Oke, baik Pemirsa dan juga pendengar Kita akan kembali untuk Anda setelah beberapa informasi berikut ini Wakefield Pemirsa dan sahabat Megasuara Kita kembali di Info Yuji Yang biasa Anda simak pastinya di 8 stasiun Radio Network Megasuara Bogor, Serang, Sukabumi, Indra Mayu Kuningan, Kulan Progo, Kota Perak, Yogyakarta Dan juga Anda bisa simak di Yuji Radio Dan juga disiarkan langsung oleh Yuji TV dan MGS TV Alvin Permadi masih jadi host Anda Langsung dari Yuji Technopark, Cikalong Dan akan kembali ngobrol seru bersama dengan narasumber kita Pak Endika Alvin silahkan dengan bahasan menarik kita si pagi ini Silahkan Alvin Kamu punya pertanyaan enggak? Kamu udah pernah BI checking enggak? Kamu pernah kredit macet enggak ya? Suangan dong, tidak, tidak ya Kemarin kamu ngambil panci Itu cicilannya agak tersendat Enggak ya? Oh gitu dong Itu urusannya sama ini akang-akang yang lewat ya Tapi kalau yang ini kayaknya lebih Ini lagi lebih menarik Karena kebanyakan masyarakat Indonesia Siapa yang enggak punya cicilan begitu ya Betul Nah ini supaya lebih mengedukasi masyarakat kita Silahkan Pak Endika Oke baik, terima kasih Mbak Ana Tapi benar yang kata Pak Endika bilang Kalau kita mau kredit sesuatu Kalau kita mau beli sesuatu Harus disesuaikan ya Pak ya Kebutuhan Jadi misalnya gajinya Misalnya gaji 8 juta Berarti jumlah kredit jangan lebih dari Karena biasanya kredit itu enggak satu ya Pak Ada motor Ada ini, ada itu, ada itu Jangan sampai itu Karena untuk menghindari BI checking itu ya Pak ya Iya, iya Ada tip lain enggak Pak? Biar enggak kena BI checking Wah ini kalau kasih tips Pasti jauh banyak yang lebih buruk ini ya Langsung minta nomor WA pribadi Iya kalau tips tadi ya Terutama lebih kita harus memporsikan dulu Tentunya dari diri sendiri ya Keuangan kita ini Kekuatannya berapa ya Lalu kita bisa porsikan Mungkin 50% gaji kita Buat kehidupan operasional sehari-hari Ya baik yang udah keluarga atau belum gitu ya Lalu sisa 20% Atau 30% nya tuh tinggal alokasiin aja 20% buat tabungan 30% buat Hiburan Hiburannya mungkin Cicilan tuh masuk dalam hiburan lah Bisa jadi gitu kan Karena kan kita ngebeli barang gitu ya Kita ngebeli barang Apa namanya Ya itu kan memuaskan diri kita Misalnya beli motor Atau beli jam tangan Atau apapun gitu ya Nah mungkin Sekarang sih tipsnya begitu Jadi kita porsikan dulu aja Dana kita setiap bulan Lalu kalau misalnya Dari 30% tadi untuk hiburan Termasuk cicilan Itu Kalau masih Apa namanya Kalau cukup Ya alhamdulillah kan Alhamdulillah Di motor gede gitu ya Cicilannya berapa juta Ah Sih dalam 30% ini nih Ya masih aman lah Masih ada sisa ya Pak Jadi uang operasional Lama tabungan gak keganggu Gak keganggu gitu sih Oke 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 itu adalah salah satu tipnya Masih banyak tip-tip yang lain Oke tadi kita berbicara itu adalah salah satu kegiatan Pak Endika Sebagai deputi wakil rektor 3 Universitas Gunadharma Selain mengajar beliau ini juga adalah diaktif di bidang kemahasiswaan Seperti apa sih Pak bidang kemahasiswaan dan apa itu kemahasiswaan? Ya bidang kemahasiswaan itu di Gunadharma ya Merupakan bagian dari sistem pendidikan Oke Sistem pendidikan tinggi Yang mencakup proses perencanaan Perorganisasian gitu ya Pengaturan pengelolaan Serta pengendalian dan pendanaan Untuk mahasiswa Gunadharma Ada pendanaannya juga Pak Ya karena pendanaannya untuk apa ya Seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa tersebut Kegiatan-kegiatan ekstra kurikulat Kurikulat Itu yang tentunya harus disupport ya sama kampus sendiri Untuk semua organisasi-organisasi yang resmi yang dilakukan oleh Eh organisasi resmi yang ada di Gunadharma itu sendiri Kalau organisasi tadi Pak Endika bilang Itu juga harus mengendalikan, harus membina, harus menampung Organisasi apa aja di bidang kemahasiswa Di Gunadharma ini cukup banyak organisasi mahasiswanya ya Atau yang disebut dengan Ormawa Singkatnya Ormawa Oke oke Ini tercatat sampai hari ini Ada 44 Ormawa Atau organisasi resmi yang ada di Gunadharma Itu kalau saya sebutkan satu-satu mungkin panjang ya Jadi mungkin itu Organisasinya itu berupa badan eksekutif mahasiswa Atau biasa disebut dengan BEM ya BEM Bahasa, ini BEM ya BEM itu karena apa Dari setiap fakultas ada BEMnya Oh itu khusus Jadi ya apa namanya Kecuali satu fakultas nih Kedokteran yang belum ada BEMnya ya Oke Jadi dari 8 fakultas Dari 9 baru 8 fakultas yang ada BEMnya Lalu ada himpunan mahasiswa Itu sebuah organisasi juga Nah himpunan mahasiswa itu Dari setiap jurusan-jurusan Mereka bikin himpunan Misalnya Apa namanya Himpunan sistem Anak sistem informasi Sistem informasi gitu ya Lalu himpunan kedokteran Anak-anak kedokteran Ada himpunan Apa namanya Teknik mesin Ada himpunan teknik elektro Jadi mereka berkelompok Berorganisasi sendiri gitu ya Nanti menciptakan Membuat suatu kegiatan Yang positif tentunya Yang membangun diri mereka Melakukan kegiatan Atau berkompetisi dengan Pihak-pihak luar Terutama kampus-kampus lain Mengikuti lomba kompetisi Yang nanti berdampak positif Buat dirinya Serta buat kampus Itu Tadi ada BEM Ada himpunan Lalu Ada Organisasi berupa Unit kegiatan mahasiswa Itu seperti Di bidang keagamaan ya Jadi ada namanya UKM Kerohanian Agama Islam Jadi mungkin kalau dulu Kita jaman di Sekolah SMA Atau SMP Itu apa namanya Ada rohis-rohis gitu ya Sebutnya ya Oh iya iya Ini di kampus juga ada Rohanian agama Islam Ada berapa Organisasi Kediatan mahasiswa ya Mahasiswa yang Keagamaan ada berapa Pak? Kalau yang kegiatan Kalau apa namanya Islam aja Atau Kristen Semua Semua agama Semua agama Iya Ada Kristen Ada Katolik Ada Hindu Ada Buddha Itu semua Ada Kongucu juga Di Gududarma ya Jadi Organisasi apa namanya Udah kegiatan mahasiswanya Semua agama Inilah Yang terdaftar di Indonesia Dibuat Ya memang nanti Anggotanya jadinya beda-beda ya Maksudnya Mungkin yang paling banyak Anggotanya yang rohis ya Karena kan mayoritas Agamanya Islam Tapi Ya itu semua Enggak jadi masalah Kalau misalnya Anggotanya yang sedikit gitu Mereka tetap Tetap bersatu Tetap menciptakan Suatu kegiatan Dari setiap organisasi tersebut Lalu disamping itu Ada yang Kalau suka olahraga Atau suka nyanyi Gitu kan Atau yang hobinya Fotografi Ini kayak Mas Alvin Kayaknya Kalau saya lihat dari Instagramnya Suka foto-foto gitu ya Ini Ada di kampus Di Gududarma Misalnya kalau fotografi itu Ada Snap Fotografi namanya Nah itu Mahasiswa Gududarma Kalau yang punya passion Punya hobi Di bidang fotografi Ya itu boleh lah Bergabung Terutama nanti Bergabung ke Apa namanya Organisasi tersebut Silahkan saja Menyalurkan bakatnya disitu Nanti disitu kan Apa namanya Bisa Mengikuti lomba Atau hunting-hunting foto Sama teman-teman Sama organisasinya Lalu bisa ikut Kejuaraan Lomba foto Nah dari Kalau bisa Begitu juga dengan Kegiatan yang lain Misalnya Ada sepak bola Futsal Karate Bela diri Dan lain-lain Macem-macem ya Itu Semua juga sama Seperti itu Tadi kalau yang suka nyanyi Bisa ke paduan suara Paduan suara Cukup Kita tahu Paduan suara guna Dharma Ini suara Dharma Gita Namanya Itu cukup Bukan cukup ya Sudah sangat Memperoleh prestasi Yang sangat banyak Bahkan sampai Internasional sekalipun Oke Jadi ya itu Kegiatan mahasiswa itu Kita Nanti kita Bina semuanya Jadi masing-masing Organisasi itu Punya pembina Masing-masing Oke Ini saya Kayak saya pribadi ini Saya membina Organisasi Karate Gunadharma Oke Jadi Nah apa sih yang saya lakukan nih Di organisasi Saya Dengan anak-anak Karate gitu kan Saya membina mereka Bagaimana Kamu Menjalankan Suatu organisasi Dengan teman-teman kamu Tentunya Caranya Ya di karate ini Pasti ada yang namanya Pengurus Satu organisasi Harus ada Pengurus Jadi ada ketuanya Ada wakil Gitu ya Dan seterusnya Nah kalian lah Menjadi pengurus itu Ketika kalian mau Melakukan Apa namanya Kegiatan Mengajukan kegiatan Ingin misalnya Bertanding Atau Ikut kompetisi Gitu ya Atau Mengajukan alat-alat Baru Itu Harus Sesuai dengan Prosedur-prosedur Yang ada Di Gunadharma Ini saya ajarkan Cara membuat Proposal yang baik dan benar Untuk mengajukan itu semua Gitu ya Membuat proposalnya itu Seperti apa Karena kan Tembusan proposal itu Nanti kepada Waki rektor tiganya itu sendiri Gitu ya Jadi bukan Saya mungkin Mengetahui Nanti yang menyetujui kan Tetap kembali lagi Ke waki rektor tiga situs sendiri Jadi Harus dibina dalam Pembuatan proposal Lalu dibina Isi proposalnya itu Harus gimana Pastikan namanya Ikut kegiatan Mengajukan dana Gitu ya Mengajukan dana itu juga Tentu harus penuh Dengan perhitungan Dan tanggung jawab Jadi ketika nanti Sudah diterima Proposalnya Dapat dananya Silahkan bertanding Mudah-mudahan Membawa nama Gunadharma yang baik Juara gitu ya Satu dua tiga Kejuaraan lokal Atau juga kejuaraan nasional Tingkat nasional Nanti akan mendapatkan Ya hadiah Dari kejuaraan tersebut Tentunya juga Gunadharma memberikan apresiasi Lalu Prestasi tersebut Akan direkam Dicatat Di dalam SKPI Atau surat keterangan Pendamping ijazah Jadi Ketika mahasiswa itu lulus Ijazahnya itu Ada surat Ada SKPI Jadi Apa namanya Jadi gak kosong Jadi nanti kantor-kantor Yang Apa yang Baca nih HRD nya itu Kalau dia ngelamar Oh anak ini Di Gunadharma Waktu kuliah Ternyata dia ikut Organisasi Ternyata di dalam Organisasi itu Dia berprestasi Ataupun Kalau dia tidak berprestasi Ternyata dia ikut Organisasi sebagai Apa Itu kan menjadi Nilai positif ya Nilai lebih Bagi Perusahaan Ternyata anak ini Aktif dulunya Di kampus Seperti itu sih Oke oke Baik Pak Indika Nanti kita Saya juga penasaran Apakah organisasi Yang ada di Universitas Gunadharma Apakah dibina Sampai berprestasi Kemudian apakah Juga mereka akan Mendapatkan Yang tadi Pak Indika Bilang ada apresiasi Termasuk Nanti juga kita akan Berbicara tentang Beasiswanya Dari kemahasiswanya Tapi nanti kita Tahan dulu Dan pemirsa Dan juga pendengar Saya akan kembali Untuk Anda Di Info Gunadharma Tentunya langsung Dari Cikalong Cianjur Tepatnya di UG Teknova Baik pemirsa dan sahabat Mega Suara Masih mencerahkan Dan juga menyemengati Suasana long Long weekend Anda Kita kembali di Info UG Yang biasa Anda simak Di 8 station Radio Network Mega Suara Di Bogor Serang Kemudian Sukabumi Indra Mayu Kuningan Kulon Progo Kota Perak Yogyakarta UG Radio Dan juga disiarkan langsung Di UG TV Dan juga MGS TV Seru banget kan Kayaknya makin seru Kita akan ulik lagi Bahasan menarik Bersama dengan Narasumber kita Langsung dari UG Technopark Di Cikalong Bersama dengan Host Info UG Alvin Permadi Dan juga Pak Andika Saya udah gak sabar Untuk kembali Menyimak perbincangan Menarik ini Alvin silahkan Oke baik Terima kasih Ana Deliana Di Bogor Dan salam juga Untuk teman-teman Yang ada di Mega Suara Network Pak Andika Tadi sedikit terpotong Tentang Kemahasiswaan Terutama organisasi Tadi juga dijelaskan Ternyata tidak hanya Organisasi seperti BEM Himawa Kemudian Unit-unit Kegiatan Ini juga masih banyak Nah tadi dijelaskan Juga ada Seni dan budaya Dan termasuk Olahraga Ada seni bela diri Paduan suara Dan lain-lain sebagainya Nah kalau mereka ini Punya prestasi Pak Contohnya Misalnya Paduan suara Dia berprestasi Prestasinya kan ada Macem-macem Ada prestasi nasional Ada bahkan Internasional Atau dunia Apakah ada perhatian Khusus dari Pihak Gunadarma Ya Tentunya Pasti ada perhatian Khusus ya Bagi Bagi Mahasiswa dan mahasiswi Yang Berbakat Di bidangnya Saya gak nyebut Hanya misalnya paduan suara Saja Semua Unit-unit Kegiatan Misalnya kalau dia Bisa mengharumkan Nama Universitas Benadarma Tentunya Tentunya akan Mendapatkan perhatian khusus Dari Dari Kampus Betul ya Tetap Berarti kan Prestasi ini Terutama diberikan Individu ya Misalnya tadi Ada atlet saya Atlet karate saya Ada yang Juara prestasi Juara nasional Atau Atlet catur Yang Juara Internasional Itu tentunya Biasanya Dia akan Diberikan Sebuah Biasiswa Dari kampus Untuk dia Untuk bisa Melanjutkan Studinya Diberikan Biasiswa Tadinya mungkin Awalnya Bayar Pas pertama Masuk Tetap Normal ya Bayar ya Lalu ketika Dia masuk Gabung ke Unit kegiatan Ternyata Anak berprestasi Sering juara Sering juara Itu nanti kan Biasiswa dari Prestasi tersebut Nanti Yang tadi Yang sudah bayar Pasti uangnya Bisa dikembalikan Terus nanti Dibina Dididik Anak ini Agar Nilai Nilai Mata kuliahnya Tetap Bagus Terus nanti Nilai ekstra kurikulernya Juga harus bagus Jadi jangan sampai Kalau udah asik Berkegiatan Sering menang Saya juara terus Kan pasti latihannya Juga ekstra Tapi Nanti sampai Kelupaan tuh Nilai akademisnya Jadinya Jelek Itu jangan sampai Itu harus Tetap Harus balance Selalu seimbang Tapi di samping itu semua Ya guna Dharma Pasti akan memberikan Sebuah apresiasi Kepada Maha siswa dan Maha siswinya Sendiri Dan itu memang Biasiswa itu Memang Program Program khusus Dan rutin Dari Universitas Gunadharma Tapi tidak hanya Dari prestasi yang Olahraga Atau seni Dan lain Yang akademik juga Pasti dapat Betul Jadi kalau misalnya Nanti Ada nilai Kadang-kadang Ketika mahasiswa itu Mendaftar Nanti kan Mereka kan Melakukan tes Nanti 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 akan Keluar hasilnya Mahasiswa tersebut Masuk ke dalam Grade apa Ini bagi mahasiswa baru Masuk ke dalam Grade apa Ketika dalam Mendapatkan Grade yang Grade yang tinggi Grade AA Itu Nanti bisa Diajukan untuk Pengajuan Untuk Biasiswa Apalagi kalau Misalnya Nilai raportnya Ketika dimasukkan Ke dalam Pendaftaran nanti Memang Anak ini Apa Cocok untuk Ini Dalam Biasiswa Setelah Ditilai Pantas lah Untuk dalam Biasiswa Itu Nanti bisa Segera diurus Dan ini khusus Untuk Calon-calon Mahasiswa Universitas Gunadharma Atau mahasiswa Baru Yang belum Mendaftar Yang sudah Mendaftar Terima kasih Nah sekarang Untuk yang Sekarang Mau mendaftar Jadi mahasiswa Di Gunadharma Tentu Anda Juga bisa Buka Di Pendaftaran .gunadharma .ac.id .2022 Itu Pendaftaran Sudah dimulai Pak ya Ada syarat-syarat Husus Enggak Untuk Pendaftaran Di tahun 2002 Karena Dua tahun Kemarin Daring Kalau Karena Pandemi Kalau sekarang Bagaimana Kalau sekarang Mungkin Masih Transisi Tapi tetap Dikedepankan Full Pendaftarannya Via online Via online Nanti pelan-pelan Perlahan-lahan Akan Akan Ada Tapi Kalau sekarang Contor-contor Untuk Pendaftaran Tersedia Terutama Di kampus Depok Kalau misalnya Ada Ada Orang tua Yang Biasanya Orang tua Ini Bingung Ini daftar Apa Online Caranya Gimana Ngeheng Atau Gimana Kadang Penasaran Pengen Datang Langsung Tapi Contor-contor Yang ada Pendaftaran Itu Tersedia Di depok Itu Siap Membantu Tapi Memang Karena Masih Situasi Dalam Kondisi Yang Pandemi Mungkin Tidak Dalam Kerumunan Seperti Itu Memang Diutamakan Untuk Full Online Ketika Membuka Link Pendaftaran Itu Akan Di Apa Namanya Diarahkan Apa Yang Harus Dilakukan Setelah Mengisi Biodata Pastinya Lalu Mengupload Nilai-nilai Rapor Mereka Lalu Setelah Itu Nanti Mengisi Akun E-mail Nanti Nanti Menemukan Balasan Jawaban Dari Pihak Kampus Bahwa Mahasiswa Ini Diterima Misalnya Seperti Itu Tapi Di link Tersebut Di Website Pendaftaran Itu Tentu Juga Ada Yang Namanya Live Chat Live Chat Standby Jadi Kalau Misalnya Ada Kebingungan Atau Ada Masalah Di Dalam Pendaftaran Bisa Langsung Saja Di Live Chat Tersebut Dipastikan Live Chat Tersebut Cepat Untuk Merespon Dari Para Mahasiswa Baru Yang Ingin Mendaftar Nah Sekarang Kalau Misalnya Ada mahasiswa Baru Ternyata Dia punya Prestasi Tapi Sekarang Belum Mendaftar Kalau Misalnya Dia udah Masuk Diterima Jadi Mahasiswa Guna Dharma Apakah Sarat Ada Sarat Tertentu Dia Udah Prestasi Misalnya Juara Porda Itu Pekan Olahraga Daerah Misalnya Daerah Jawa Barat Atau DKI Dia Masuk Jadi Mahasiswa Nah Apakah Si mahasiswa Yang berprestasi Mahasiswa baru Yang berprestasi Ini harus Daptar Memberitahukan Atau Sudah Terseleksi Sendiri Atau Gimana Ya Yang Pasti Daftar Dan Memberitahukan Nanti Bidang Kemahasiswa Akan Melihat Lagi Kalau Prestasi Dia Oh Dia Benar Dia Pernah Menjuarai Suatu Tornamen Sampai Tingkat Daerah Atau Tingkat Nasional Tentunya Nanti Itu Kan Prestasi Yang Terjadi Di Sebelumnya Tapi Tetap Kita Arahkan Untuk Misalnya Dia Tingkat Nasional Dulunya Juara Karate Atlet Nasional Ketika Masuk Kuliah Apa Namanya Ya udah Kita Arahkan Kita Coba Masuk Kedalam Karate Semoga Untuk Nanti Ada Prestasi Dari Situ Kita Berikan Biasiswa Tentunya Dengan Secara Prosedur Yang Ada Di Mas Gunadharma Oke Pokoknya Untuk Pendaftaran Mahasiswa Baru Anda Bisa Klik Saja Atau Bisa Telepon Di 1 500 158 Tapi Lengkapnya Untuk Pendaftaran Online Ini Atau Pendaftaran Daring Anda Bisa Lakukan Di Pendaftaran Gunadharma .ac.id Disitu Ada 8 Tahap Yang Harus Anda Lakukan Kalau Misalnya Bingung Seperti Pak Indika Bilang Ada Online Chat Oke Pak Indika Terakhir Pertanyaan Kenapa Kita Harus Memilih Universitas Gunadharma Kenapa Kita Harus Memilih Universitas Gunadharma Tentunya Universitas Gunadharma Setiap Fakultasnya Sudah Berbasis IT Jadi Itu Sangat Memudahkan Sekali Bagi Para Mahasiswa Dan Mahasiswi Serta Seluruh Sivitas Akademi Di Gunadharma Tentunya Untuk Dalam Proses Belajar Mengajar Lalu Berkomunikasi Karena Disitu Ada Student Site Kalau Untuk Mahasiswa Dan Mahasiswi Kalau Untuk Dosen-dosen Ada Staff Site Jadi Dalam Itu Semua Nanti Tertera Apa Namanya Kegiatan-kegiatan Yang ada Di Gunadharma Itu Sendiri Misalnya Kalau Student Site Nanti Bisa Ngelihat Ada Site BAK Bisa Lihat Jadwalnya Sudah Terintegrasi Kelasnya Dimana Gedungnya Dimana Jadi Mudah Lalu Yang Berikutnya Universitas Sekundar Dharma Itu Tenaga Pengajarnya Sudah Mayoritas Doktor Sehingga Bisa Memberikan Ilmu Dan Edukasi Yang Lebih Bermanfaat Lagi bagi Para Mahasiswanya Dan Samping Itu Universitas Gunadharma Itu Tersebar Di Wilayah Jabotabek Tapi Mungkin Yang Belum Ada Bogor Ya Masuk Deket Kedepok Jadi Misalnya Kalau Jabotabek Ada 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 Di Tangerang Pun Ada Karawaci Ada Di Jakarta Di Salemba Di Depok Depok Dengan Bogor Mungkin Jadi Satu Dan Ada Di Bekasi Di Kalimalang Jadi Kalau rumah-rumahnya Tersebar Di Jabotabek Ya Kan Deket Tinggal Pilih Mau Gunadharma Yang Mana Salah Satunya Itu Berikutnya Tadi Tentang Unit Kegiatan Di Kemahasiswaan Organisinya Sangat Banyak Sekali Jadi Kalian Bisa Mencoba Melakukan Aktivitas Organisasi Yang Ada Di Gunadharma Silahkan Disini Berprestasi Silahkan Berorganisasi Dengan Teman-temannya Dan Pilihannya Juga Banyak Jadi Jangan Sampai Kuliah Itu Abis kuliah Langsung Pulang Langsung Pulang Jadi Kan Dengan Ikut Organisasi Dengan Banyak Ini Kalian Bisa Melatih Soft Skill Terima kasih Pak Endika Mudah-mudahan Mahasiswa-mahasiswanya Semakin Banyak Prestasinya Amin Dan Pemirsa Juga Pendengar Itulah Bincang-bincang Kita Di Kesempatan Hari Ini Dalam Program IMPUG Bersama Narasumber Kita Dari Bidang Kemahasiswaan Deputi Wakil Rektor Tiga Universitas Gunadharma Ada Doktor Endika Perdana STMM Kita Kembalikan Ke Ana Deliana Halo Nak Oke Alvin Seru Terima kasih Alvin Permadi Yang langsung Menghadirkan Info UG Di UG Technopark Di Cikalong Bersama Dengan Bapak Doktor Endika Semoga Informasi Yang Dihadirkan Ini Memberikan Referensi Dan Juga Pastinya Memperbarui Knowledge Anda Sahabat Megasora Dan Juga Pemirsa Khususnya Untuk Anda Yang Minat Untuk Bisa Memasuki Jenjang Perkuliahan Universitas Gunadharma Jadi Pilihan Anda Nantikan Kembali Info UG Eksklusif Pastinya Di 8 Station Radio Network Megasuara Setiap Hari Rabu Dan Sabtu Jam 9 Pagi Di Bogor Serang Sukabumi Indramayu Kuningan Kulon Progo Kota Perak Yogyakarta UG Radio Dan juga Disiarkan oleh UG TV Dan MGS TV Dan terima kasih Pemirsa Dan sahabat Megasora Untuk Kebersamaannya Nantikan kembali Info UG berikutnya Saya Ana Deliana Pamit Terima kasih Selamat pagi Dan sampai jumpa Baru saja kita simak Terima kasih